Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian kedua dari tutorial holiday greeting ini kita akan lanjut untuk membuat modeling 3D text di Maya sebelum nanti kita akan export dia untuk di render di Lumion jadi langsung saja kita masuk ke user interface nya Maya jadi sebelumnya kita sudah membuat modeling si Snowman ini di sementara kita akan singkirin dulu sesan select dari outliner dan saya pindahkan ke samping mungkin Oke baik jadi langkah pertama kita akan membuat teks dulu 3D text di sini jadi tempatnya ada di sini di create kemudian kita pilih time nah ini mungkin agak berbeda dengan versi Maya sebelumnya jadi kalau di Maya 2019 ini kita kalau kita klik di sini di sini enggak ada option box tapi kalau yang Maya versi sebelumnya di sini kita bisa menemukan option box dan kita mengetik pada optionnya jadi kalau di 2019 ke atas jadi kita pilih type dan dia akan muncul sebuah teks yang judulnya 3D type nah ini kita eh merubah teks yang kita mau itu di atribut editor itu bisa teman-teman lihat dan disini ini saya akan tulis eh Merry Christmas dan jenis fontnya bisa teman-teman lihat di sini kita bisa ganti sesuai dengan yang kita mau mungkin mungkin saya mau impact ya impact ya ya sini jadi teksnya tebal M dan Happy New Year Happy New Year nya saya pakai capital semua New Year Happy New Year nya jadi jangan lupa dimantikan caps locknya kalau udah selesai karena dia di sini sedikit kesensitif jadi kalau caps locknya nyala mungkin nanti akan ada berapa masalah kita matikan dulu cepatnya pastikan dan eh sekarang kita nggak mau menggunakan ini kenapa karena nanti di Lumion ini bakalan kebaca ngon ya teman-teman jadi disini bisa dilihat Oke sih pinggirannya rapi cuman di sini bagian yang menjadi capsnya ini itu terdiri dari lebih dari empat sisi jadi Lumion bisa membaca segitiga segi empat bagus tapi bagian yang tengah ini akan kebaca bolong nanti karena Lumion tidak bisa ngebaca bagian yang disini ada beberapa solusi sebenarnya solusi yang susah itu kita mesti connect satu-satu dan membuat segi empat segi empat atau segitiga di dalam bidang ini tapi kayaknya itu ribet dan ini banyak tulisannya jadi itu punya solusi yang tidak bagus solusi yang menyulitkan kita dengan nah jadi solusinya adalah kita harus membuat pola kurva mengikuti teks ini jadi teks yang sudah menjadi mes atau untuk menjadi poligon ini kita convert menjadi kurva nah disini ada toolsnya kalau nggak salah ah dari nah disini kita akan mengkonvert si mes ini mes teksnya ini menjadi kurva dengan mengklik ini eh jangan lupa di selek dulu eh teksnya kemudian pada type 1 kita akan klik create curve from type di dia akan membuat kurva mengikuti outline dari teks kita nah jadi sekarang mesnya ini kita bisa dilihat aja nah nah yang kita perlukan adalah teks ini ini teksnya bisa kita kecilin mungkin nggak pastinya jangan melebihi si snowman zoom lagi dan kita pastikan dia di atas grid ini terlihat dari worldview dan set saya tekan D kemudian saya tahan X agar dia snap di grid dan setkan D lagi dan saya tekan R untuk mengaturkan skill tool ya ini oke kemudian Merry Christmas emnya ini mungkin saya akan geser dulu si Hai eh jadi kita sudah mempunyai teks seperti ini jadi eh sekarang Bagaimana caranya membuatnya di snowman jauh ini mungkin saya kecilin dan saya grup dia yang ini setkan control G dan bisa dikecilin oke dan ini saya taruh mungkin sini sementara itu dulu eh jadi kita sudah mempunyai teks seperti ini jadi sekarang Bagaimana caranya membuat ini menjadi mesi yang nanti kita akan Mbak bisa bawa ke Lumion pertama kita akan proyeksikan dia dulu ya jadi kita akan membuatnya menggunakan nerfs sementara Hai eh kita akan selek ini grupnya tetap lanjutin lalu kita akan membuat kebuah nerfs plan akan create kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih sebuah plan dan kita akan rotate plan ini enggak lurus ke arah sumbu fix jadi rotex nya saya jadikan 90 derajat sehingga dia sejajar dengan posisi ini teksnya nah kemudian segedein dengan menggunakan skill tool lalu saya akan Hai eh posisikan dia di belakangnya teks kita Oke pastikan dia lebih gede juga nggak papa jadi lebihin aja daripada kurang ini di situ ini akan diproyeksikan nanti ke plan ini jadi saya akan select semua teks ini saya kelihatan samping mungkin ada blok seperti ini kemudian saya tahan shift saya select plan nya dan saya lihat dari front view saya tahan spacebar kemudian saya klik maya dan saya pilih front view nah kurvanya di select dulu baru plan nya lalu setelah itu kita akan pilih eh option di atas itu ada pilihan surface ya di menu surface menu modelingnya menu modeling kemudian pilih surface dan kita akan pilih project curve on surface bread Nah jadi sekarang kita bisa lihat saya lihat dari perspektif di naps ini sudah diproyeksikan pola kurva yang tadi nah ini akan kita trim sekarang jadi kita akan select plan nya lalu kita pilih surface dan kita pilih eh option nya adalah trim tool ya jadi akan muncul seperti ini ini polanya yang lebih rapat ini adalah bagian text nya dan bagian yang lebih renggang ini adalah bagian yang diluar access nya atau bagian yang tidak akan kita pakai jadi kita akan select bagian-bagian yang mana yang mau kita keep jadi kita klik aja tahan shift kemudian kita klik di bagian-bagian yang kita mau trim setelahnya ditahan shift di klik ini titiknya juga nah ini akan sangat memudahkan ketika teman-teman memilih jenis font yang seperti ini jadi ini impact ini dia fontnya tebel dan akan jelas jenisnya bagian-bagiannya di bagian yang akan dibuang dan akan yang kita keep itu sangat mudah untuk deselek nah apabila teman-teman memilih teman font yang ukurannya kecil tipis itu mungkin akan lebih tricky cara ngetrimnya nah jadi udah semuanya yang kita keep kita select ya kita shift klik kemudian setelah itu terakhir terakhir tekan enter pada keyboard jadi dia akan nge-tip bagian-bagian yang eh sudah terseleksi tadi oh ya ada satu yang belum nih jadi mungkin saya akan lihat dari frontview lagi bagian dan nya ini eh keselek rupanya tahan shift dan select kliennya lagi kemudian kita project lagi di surface kemudian project curve on surface tadi kayaknya ketinggalan nah ini juga kita sama kita eh surface kemudian kita trim full tim tool dimana dia ini juga dan kita pilih dan ini ya cedek dulu ya baru bisa di trim di surface tim tuh ah sepertinya Hai tidak bisa jadi mungkin ya sayang sekali kita harus mengulang bro Z ya ah sudah kenapa tidak mau nah coba kita ulang lagi deh eh mungkin tadi pas kita bisa nge-keep itu dia kena select juga jadi surface kemudian trimtool hmm trimtool ya ya nih ya kalau misalnya ini enggak berhasil biarin aja jadi eh bentuknya juga dia udah jelas sih jadi tanpa bolongan itu kita oke nanti hai 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 langsung ter misalnya yang mencurigakan adalah disini polanya sama harusnya dia kita akan eh jadi rapat gini jadi polanya ini sama ini sama jadi kemungkinan akan terjadi hal yang sama dengan yang tadi coba hai 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 iya dan kita enter ya bener jadi tadi dia gagal memproyeksikan tapi ya wes dah nggak apa-apa jadi kita sudah mempunyai pola nerves yang ini juga terjadi pada ini ya mungkin karena nih sempit ya kali ini karena dia sempit ini ya tapi nggak apa-apa no problem ini sudah terbaca dengan jelas dan sekarang ini kita akan delete story nya dan kurvanya bisa kita delete sekarang nah di teks ini karena dia masih bentuknya nerves ini tidak akan bisa kebawa ke Lumion karena Lumion hanya bisa membaca poligon atau mesh nah jadi solusinya ini harus kita convert dulu ke poligon di kita akan pilih di modify lalu kita pilih convert dan kita pilih nerves to poligon dan kita masuk ke option box yang dulu nah disini kita akan pilih triangle aja jadi lebih akurat atau kalau mau ini bisa di edit dan reset setting jadi settingannya di reset ke eh eh defaultnya saja kemudian kita teselit saja update nah dia akan membuat sebuah poligon dengan pola segitiga atau triangle dan sekarang nerfsnya bisa kita delete tapi jangan lupa poligonnya kita delete history dulu dan dia masih belum punya ketebalan bisa temen-temen lihat dia masih flat dan agar dia jadi 3D kita mesti klik kanan dan kita pilih lalu kita akan extrude ya kita akan klik eh edit mesh kemudian kita pilih extrude atau ctrl E juga boleh ya ya di sini lalu kita extrude dia ke sumber Z jadi klik panah yang berwarna biru dan tarik dia maju nah sehingga dia akan mempunyai ketebalan seperti ini dan ini dia sudah menjadi text 3D oke nah eh eh seberapa tebalnya silakan jadi temen-temen bisa sesuaikan saja sesuai dengan keperluan dan kalau udah ini bisa klik kanan dan kita pilih objek mode ya jadi snowman atau boneka saljunya dan textnya sudah jadi nih eh sekarang kita tinggal meng-apply material saja dulu jadi materialnya mau material apa ini bisa dibedakan saja ya jadi misalnya ini salju ya Oh ya ini masih ada historinya lihat turunnya mesti di clean up clean up dulu jadi mesti dibersihin nah mungkin nih material saljunya saya akan buat sebuah material baru aja sign new material lembek juga saya bedain aja sama ini Oh ya jangan sampai kena Wow ini kita enggak sengaja tadi jadi ini jadiin wood lagi ya karena dia kayu dah nah ini kita akan klik kanan sign new material dan lembek penuhkan stone mungkin Hai eh dan ini bebas-bebas aja jadi kalau mau agak hitam problem ya dan terakhir sebelum kita export ini pastikan aja normalnya menghadap ke luar jadi kita akan cek caranya dengan mengklik disini display kemudian ada poligon kita pilih eh face normal sini jadi karena ini sering dipakai jadi buat aja ada sepatnya di self lebih gampang display yang atis display poligon kemudian face normal shift-control dan klik jadi shortcutnya kita ada nah jadi disini akan bisa dilihat ada kayak garis-garis warna hijau pastikan dia menghadap keluar jadi kalau itu kebalik nanti akan menjadi bolong nanti di lumionnya jadi dia membaca hanya satu sisi face saja di lumion tidak bisa membaca double-sided face setelahnya tuh jadi pastikan aja dia menghadap keluar face dari polik poligonnya nih Oh ya ini karena kurang smooth mungkin kita akan smooth lagi karena sudah hilang eh historinya jadi kita mesti smooth lagi sekali oke nah kemudian langkah selanjutnya ini kita akan eh grup ya Oh ya sebelumnya pastikan semuanya sudah history nya bersih jadi yang tadi saya smooth topinya ini saya akan delete story-nya dulu jadi inputnya sudah bersih sudah ada history dan saya pastikan juga semuanya bersih oke di sini sudah ada history yang masih nyangkut kemudian snowman dan teks ini akan saya select dari outliner klik dan reaksi saja begitu lalu saya akan tekan ctrl-g pada keyboard lalu dia akan menjadi satu grup ya ini bisa dilihat saya namakan mesh dan di sini kita bisa lihat juga pada channel box dia akan creset value nya semua menjadi nol dan satu nah disini eh di Maya ini kita masih pakai satu satuan ini satu senti jadi agar dia menjadi meter berarti satu senti semua dengan satu 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 meter sama dengan 100 cm ya jadi semua skill xy dan Z ini kita akan rubah nilainya menjadi 100 sehingga nanti world skill-nya di Lumion akan terbaca bener satu satuan satu meter itu jadi ini saya jadikan status skill xy dan Z nya untuk satu grup ini nah jadi sebenarnya eh skalanya bener-bener sudah seperti ini nanti ketika kita masuk ke Lumion kita masukkan pohon masukkan orang mungkin atau elemen lain eh skalanya akan sama jadi ini sangat penting eh setelah kita pastikan semua materialnya sudah dipisahkan jadi material salju kemudian pohon kemudian dahannya ini kemudian topi itu semuanya sudah dipisahkan dan pastikan juga semua normalnya sudah menghadap keluar jadi tidak ada normal yang kebalik dan yang terakhir pastikan skalanya satu satuan itu satu meter eh nanti di Lumion akan kebaca skill-nya tuh skalanya bener Oke jadi kalau udah kita select semuanya satu grup ini kemudian kita pilih file kemudian kita export selection dan kita masuk ke option box ya Nah tipenya disini masih menggunakan obj jadi kita ganti obj export menjadi day fbx export nah ini biasanya yang saya pakai jadi ini format yang biasanya juga disebut dengan format kolada ada export dari fbx-nya pilih itu kemudian kita export selection pastinya nah otomatis dia akan dibawa ke folder sin di project nomennya kita kemudian kita akan eh mungkin up one level dulu dan mungkin kita akan kita akan buat sebuah folder yang saya namakan kolada eh dah masuk ke dalam folder kolada dan kita namakan snowman kalau ada dan kalau udah tinggal klik export selection nah ini memerlukan beberapa detik atau mungkin beberapa menit ya tergantung dari jumlah mesh yang kita export ini kebetulan masanya juga nggak terlalu banyak jadi dia hanya memerlukan kurang dari 2 detik mungkin kalau udah klik close aja ignore aja itu warningnya dan sekarang kita sudah siap untuk mengimport file kolada tersebut di Lumion tapi itu kita akan lakukan pada sesi berikutnya karena eh waktunya untuk sesi kali ini sepertinya udah terlalu panjang jadi kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya untuk mengimport dan merender hasil dari modeling kita ini di Lumion dan tentunya kita akan tambahkan beberapa elemen seperti pohon batu kemudian ada salju mungkin eh dan elemen lain yang memang diperlukan untuk membuat visualnya itu baik jadi untuk sesi kali ini kita akan akhiri dulu saya Jonny pamit untuk diri dulu dan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sampai jumpa pada tutorial berikutnya dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati